Jajaran kepolisian di seluruh Indonesia telah mengubah lintasan ujian praktek surat izin mengemudi dari angka 8 menjadi huruf S. Dengan perubahan tersebut, diharapkan pemohon tidak terlalu kesulitan saat menjalani ujian praktek pembuatan SIP. Direktur Lalu Lintas atau Dirlantai Sekolah Gajat ini, Kompes Pol Muhammad Taslim Hairuddin menegaskan, ujian praktek bukan untuk mempersulit, melainkan sebagai upaya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelanjaran lalu lintas di masyarakat. Untuk diketahui, di Jawa Timur sebanyak 13 hingga 15 orang meninggal setiap harinya. Salah satu penyebabnya adalah kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, Kompes Pol Taslim ingin materi ujian teori SIP ditingkatkan levelnya. Dirlantai Sekolah Gajat menambahkan, petugas telah menyiapkan buku elektronik terkait soal-soal ujian teori pembuatan SIP yang bisa diunduk. Pada buku panduan tersebut, lanjut Kompes Pol Taslim, terdapat ratusan materi pengetahuan perihal ke lalu lintasan yang harus dipahami saat bergendara. Sampai jumpa di video selanjutnya.